Intro Taman toga dan kebun agrowisata Taman toga dan kebun agrowisata merupakan taman wisata buatan yang dibangun oleh gabungan kelompok tani, sumber rezeki jaya bersama. Taman toga dan kebun agrowisata yang bertempat di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Taman ini adalah taman yang sangat unik, karena di dalamnya banyak dibangun patung-patung. Kurang lebih patung yang dibangun disana mencapai 30 jenis, seperti patung harimau, gajah, gorila, patung petani, rusah, dan lain-lain sebagainya, serta seluruh tanaman obat-obatan dan kayu-kayu langka. Taman toga dan kebun agrowisata Mangun Jaya Kecamatan Babat Taman ini terdapat juga fasilitas lain seperti spot selfie keren khas Mangun Jaya kantin dengan macam-macam makanan khas sekayu bahana bermain bagi anak-anak yang keren dan berbagai macam tanaman agrobisnis perkebunan. Selain itu juga, di taman toga dan kebun agrowisata yang bertempat di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Babat Taman ini semakin membesona dan menarik perhatian bagi mata para pengunjung. Pasalnya, saat ini sudah ada pemandangan baru disana. Saat ini, taman toga dan kebun agrowisata tersebut menghadirkan tubuh tunas kelapa raksasa setinggi 3,5 meter. Diungkap oleh Ketua Kata Kabupaten Musi Banyuwasi selaku pimpinan Gapot Tan Sumber Rizki Jaya bersama Mangun Jaya kepada para warga. Ayo bagi wisatawan datang dan kunjungi Taman Toga dan Kebun Agrowisata Mangun Jaya. Karena dengan fasilitas yang telah dibuat pemerintah Musi Banyuwasi, kemarinlah kita selaku masyarakat MOBA untuk berwisata dan berkreasi bersama keluarga ke Taman Toga dan Kebun Agrowisata Mangun Jaya. Karena selain berkreasi, kita juga dapat mengajarkan anak-anak kita tentang tanaman obat-obatan dan tanaman agrobisnis. Ayo, mari cintai wisata lokal kita! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!